Assalamualaikum sahabat Zaman dahulu ketika terjadi perang salib Tentara salib telah membunuh Dalam kurang lebih 24 jam atau 1 hari Mereka telah membunuh 60 ribu orang 60 ribu orang itu mereka bantai Wanita, anak-anak, lansia, para lanjut usia Mereka bantai semua 60 ribu orang Bahkan dikisahkan ketika tentara salib mengambil Yerusalem Dari tangan umat Islam itu terjadi genangan air Banjir darah semata kaki Bayangkan kekejaman mereka Mereka membantai juga wanita Mereka membantai juga anak-anak Sungguh ini adalah terorisme dan tragedi Sebelumnya umat Islam menguasai Yerusalem Dan ketika umat Islam sebelumnya menguasai Yerusalem Dikuasai oleh Khalifah Umar bin Khotok Sama sekali tidak ada Umar bin Khotok Membantai Nasrani Bahkan dibebaskan Nasrani dan Yahudi yang ada di Yerusalem Ketika umat Islam memerintah Untuk beribadah sesuai agamanya Hal yang bertolak belakang terjadi ketika Perang salib dan tentara salib menguasai Yerusalem Terjadi pembantai Bahkan mereka melakukan kanibalisme Mereka memakan daging orang Islam Yang sudah meninggal Mereka melakukan kanibalisme Dalam proses perang salib tersebut Akhirnya ketika sudah direbut oleh tentara salib dan perang salib Terkenalah dalam sejarah pemimpin Islam Yang merebut kembali Yerusalem Bernama Salahuddin Al-Ayubi Ketika Salahuddin Al-Ayubi merebut kembali Yerusalem Maka terjadi kedamaian Tidak pernah Salahuddin Al-Ayubi membantai Bahkan Salahuddin Al-Ayubi memberikan jaminan Kepada penduduk Yerusalem Yahudi, Nasrani Dan agama-agama yang selain Islam Untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing Berbeda dan bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh tentara salib dan perang salib Ketika mereka masuk Mereka membantai wanita Mereka membantai anak-anak Muslim, Yahudi Bahkan Yahudi juga didiskriminasi oleh para tentara salib tersebut Ingat dalam perang Wanita dan anak-anak seharusnya tidak ikut dibantai Demikianlah Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih